Ku ingin kau berada di sisiku dalam waktu sukara atau bahagia Oh cinta penjadkanlah dinpa hamba ini Cinta kau berikanlah kekuatan untuk menghiti cobaan darimu Semoga hari kami kembali menginari Jalan ini Dia cintakan akak, dia suami akak Suami mana yang tak terganggu kalau badan akak-akak sebelah dia tapi mimpi akak dengan Zafrin Tapi akak kena jaga juga perasaan abang Syafiq Kakak tak sayangkan abang Syafiq ke? Kalau akak sayang, kakak kena hormat perasaan dia Maksudnya akak kena buang gambar-gambar Zafrin itu Dia masih silam akak, dia dah mati ke aku Maksudnya akak, dia suami Maksudnya akak, dia suami Maksudnya akak, dia suami Maksudnya akak, dia suami Tidak. Jawab tak jawab? Mak awak telefon, kenapa tak jawab? Macam mana nak jawab kalau saya dah tak ada alasan nak beritahu dia bila dia tanya kita bila nak balik kampung? Bukan tentu tanya pasal itu pun. Tantang terperiksa ke? Tantang terperiksa dia boleh SMS. Awak ini kenapa? Itu mak awaklah. Mungkin dia rindu nak dengar suara awak. Helo? Eh, Mak. Waalaikumsalam. Irfan? Oh, dia tengah mandi. Farah tengah ini nak siasat pergi kerja. Oh, ya ke? Okey, tak apa, tak apa. Nanti Farah suruh Irfan bingkinkan, ya? Eh, tak apa. Okey, Mak. Waalaikumsalam. Nihah, Mak awak nak pakai duitlah. Nak bayar bil lepas cukai tanah. Awak ini dah lama-lama tak beri duit kepada Mak awak. Pelan ini saja lambat sikit. Yakah? Awak ini apa hal? Awak tak percaya pada saya? Jomlah. Helo? Farah, temu janji akak dengan klien. Mana yang boleh pospun, Farah tolong pospunkan dulu. Pospun? Buat apa nak pospun? Yelah. Akak kan tak ada minggu depan. Takkan Farah nak buat semua kerja akak? Akak jangan risaulah. Akak pergi saja bulan mandi itu. Akak lupakan pasal ofis, pasal kerja, pasal pejabat akan lupakan. Taulah Farah yang dia nanti. Farah, kerja akak banyak tahu. Farah boleh buat ke semua? Alah, Barizu akan ada di pejabat. Farah pula akan uruskan temu janji di luar. Don't worrylah. Syur ini? Syur sangat-sangat. Satu lagi, jangan lupa tahu tengok-tengokkan Zara. Akak risaulah. Pasal itu, akak jangan risaulah. Farah dah sediakan macam-macam temu janji untuk dia. Zara nak keringin luka kakaklah nanti. Ngadalah adik akak ini. Okeylah, jaga duit baik tahu. Okey, kak. Selamat tinggallah. Helo. Helo? Bawa bayi hari ini? Eh, memanglah aku bawa bayi. Takkanlah aku nak bawa anak kucing kot. Betul juga kan? Taulah yang kau itu tengah pening. Tapi kalau aku bawa anak kucing, takkanlah kau nak bawa dia masuk dalam kereta tolak bayi ini kan? Aku ini tak mereng lagi eh. Taulah. Yang kau bawa bayi hari ini kenapa? Si Rizwan bising ke? Ataupun kau sedang belajar jadi ibu misalnya. Cik Rania sekarang tengah nak buat persiapan bulan madu. Habis itu dah sibuk sangat, tak ada siapa nak jaga dia. Aku bawa sajalah dia. Dah lama kahwin, baru nak pergi animun? Dia bukan cinta pun dengan Dr. Syafik itu. Eh, kalau aku jadi dia, aku buat-buat lupa saja. Baiklah, mudah. Kau ini kan dia ini melampau, tak? Eh, orang kahwin mestilah nak merasa animun. Ya, animun ini penting. Eh, tapi kau tahu tak? Kesian dengan mereka. Sejak perkahwinan mereka, macam-macam masalah mereka kena hadapi. Tahu pun. Eh, mereka itu nak pergi animun di mana? Mereka pergi sibuk saja. Tolonglah, hanya sikit, tak boleh pergi sini. Hah? Nak pergi animun di hutan perdalaman? Eh, hutan ke, perdalaman ke, sama saja, kan? Tapi hari itu dia kata dia nak pergi pulau, nak jejak kaki di pasir pantai nak tengok matahari terpenam. Mungkin nak tukar rancanganlah itu. Kak Rania akan suka hutan macam awak juga. Lain, saya ruta pokok. Pokok itu kira isi pertama saya tahu. Betul, okey? Masa saya dengan pokok, lagi lama masa saya dengan awak. Bolehlah itu. Betullah saya, okey? Saya hari-hari mengadap pokok, tahu. Tak macam-macam hasil kajian baru yang saya dah buat. Tahu. Bakar, baru nanas kat ladang keluarga awak itu. Saya yang buat. Yelah. Sekarang ini saya sibuk nak cari benih strawberry yang tahan cuaca panas pula, kan? Haa. Jangan panas remeh. Idea itu atuk awak punya. Saya buat saja. Baguslah itu. Esok-esok nak tengok strawberry tak pandai Cameron. Ya, ya, ya. Tak kata rumah pun ada. Boleh buat jam sendiri. Ya, 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 ya. Ya, ya, saya setuju dengan awak 100% itu. Bila kita nak balik kampung? Mak saya dah banyak kali tanya itu. Nantilah saya banyak kerjalah. Cakap dengan itu saja dekat mak awak. Mak saya tak akan faham. Itulah masalahnya. Bukannya senang tadi, Zara. Tak sabar-sabar dia nak tunjukkan bagang-bagang yang Syafiq belikan siang tadi. Memang sayang sangat kan, Zara itu dengan Syafiq. Syafiq itu memang pandai ambil hati Zara, Mama. Sejak Papa tak ada, Zara itu dah macam anak dia. Sebenarnya Rizuan itu pun ambil bergabat juga pasal Zara. Cuma, elah dia sibuk. Macam Syafiq kan memang dah hari-hari dekat rumah. Sebab itu Syafiq itu lebih rapat lagi dengan Zara. Kenapa ini? Tak tahulah, Mama. Rania rasa macam ragu-ragu. Dah ragu-ragu pasal apa pula ini? Pasal bulan madu Rania dengan Syafiq, dia nak masuk kampung orang asli itu. Dah kenapa? Rania tak nak Syafiq salah anggap dekat Rania lagi. Yang kononnya Rania masih ingat dekat Zafir. Tapi kenapa pula Syafiq nak rasa macam itu? Sebab tempat yang kita orang nak pergi ini, Rania pernah pergi dengan Zafir. Dah kalau tahu macam itu, kenapa nak diubah rancangan awal pergi pulau? Pergilah pulau itu. Apa pula masalahnya? Benda-benda yang lepas tak payah nak dikenang-kenang balik. Semua itu boleh meracun diri tahu. Cubalah bagi peluang dekat Syafiq itu. Sayang, takkan balik sekejap pun tak boleh. Tidur satu malam pun dah cukup. Memang tak boleh, Kak Rania nak cuti. Saya nak kerja ofis, kena pantau semua staf. Awak cakap macam cikgu Tadika. Takkan awak curiga dengan staf-staf awak? Saya bukan curiga dengan mereka. Masalahnya saya ada kerja penting nak kena buat. Kerja apanya? Tidur. Dua-tiga hari tinggalkan pejabat tak akan menjejaskan apa-apalah. Awak, saya ditugaskan untuk kemas kini atas syarikat. Sekarang, duit lima ribu dah hilang. Kami nak kerja punca bagaimana benda ini boleh jadi. Siapa punya kerja semua? Kalau duit lima puluh ribu itu, awak tak payah nak susah-susah, tak payah nak penat menyiasatlah. Tentu bos besar yang sebelum ini makan. Bos besar nombor satu, Papa awak. Tak mungkin. Sebab dia dah banyak duit dan dia dah kaya. Tapi bos besar nombor dua, baru nak rasa kaya sesuatu tak mesti dahil. Tapi itulah dia dah mati dah. Orang mati tak boleh nak mengaku lagi. Awak, awak jangan sampai Kak Rania dengan Atuk dengar tahu pun cakap ini. Awak itu suami saya. Ingat? Sayang, saya cakap benda yang betul. Lagipun, siapa yang boleh tanda tangan cek itu dah tentu dia, kan? Masalahnya sekarang, duit lima puluh ribu itu hilang selepas Abang Zafrin mendingan dunia. Faham? Satu daripada lagi. Tafrin... Tafrin. 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 Tafrin, bangun! 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 Okey. Aku nak bagitahu kau ini. Mulai sekarang, takkan ada siapa-siapa pun yang boleh rampas Rania daripada aku. Masuk kau! Rania. Kenapa kau lambat? Oh, aku dah kerja sikit. Tadi kemas celik. Besok ada pengantin baru memasuk. Nah, barang kau pesan. Terima kasih. Terima kasih. Irfan boleh balik. Tapi Irfan balik seorang saja. Menantu Mak itu tak dapat nak balik. Dia tak nak, takkan Irfan nak paksa dia, Mak. Irfan dah cakap dengan dia dah. Tapi dia kata, dia masih banyak urusan pejabat yang nak kena dia selesaikan. Boleh tak Mak faham dengan situasi kita orang ini? Okeylah, Mak. Irfan ada hal ini. Duit Irfan dah bank-in dah pagi tadi. Nanti kalau Irfan ada masa, Irfan akan telefon Mak balik. Okey, okey? Assalamualaikum. Tiga pari aku tak ada di sini. Aku masuk hutan. Hah? Kenapa dia tukar rancangan? Rania yang nak masuk hutan, dia bini aku, aku ikut sajalah. Habislah kau cari aku ini, kenapa? Aku tak ada. Irfan sibuk. Jadi aku nak kau jaga rumah itu. Kau nak aku jadi bayi bayi? Budak kecil mulut murai itu lemaslah aku. Irfan, budak itu berguna untuk kita. Aku nak kau jaga dia dengan baik. Kau dah datang sini semata-mata nak cakap pasal itu saja, kan? Kau tahu apa yang patut kau pahat. Dalam rumah besar itu ada seko ular yang tunggu masa nak belit kita berdua. Aku tak nak kau leka, faham? Sampai sana jangan lupa ya. Kalau tak telefon, SMS. Jangan buat Mama risau. InsyaAllah Mama. Mama, bagitahu Farah tau. Turun tengok-tengokkan Zara. Rania risaulah. Alah. Kalau tak Farah pun, Mama pun boleh tengokkan Zara itu. Dah, jangan fikir-fikir di sini. Fikirkan hal yang di sana saja. Okey, dah siap? Dah. Semua dah ada dah? Ya. Baiklah, sayang. Baiklah. Jangan kita gila baik. Mama tahulah nak jaga diri. Jangan buat laju-laju, ya? InsyaAllah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Okey, dah sampai. Selamat tinggal. Kenapa? Okey. Kak. Kita duduk yang ini ya? Ya, itu rumah itu. Rumah itu pula. Ini kan barang. Tengah. 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 Sampai jumpa. Ania. 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 Kak Dini pun nak punya susu tukarkah? Pandainya kau bercakap. Ya. Manusia kan memang pandai bercakap bukan hatu. Helo, maaf. Kau itu anak hantu. Ini Zara. Mana ada anak hantu makan minum macam bismillah? Aku tahulah. Sekarang ini aku nak tahu kenapa kau duduk di rumah seorang-seorang. Helo. Ini kan rumah kita. Kak Dini ada di rumah malam-malam. Takkan Zara nak merayau pula. Ya. Eh aku cepuk. Muka kau aku nak. Sekarang ini maksud aku aku tanya kau. Kenapa Syafiq dengan Kak Ranian kau itu tinggalkan kau seorang-seorang? Faham? Kak Dini boleh tinggalkan bebek Amir? Kenapa pula Kak Ranian dan Dr. Syafiq tak boleh tinggalkan Zara? Ya. Hei, mana kau nak pergi? Hei, siapa nak cuci ini? Hai! Haa. Haa. Jom. Masih ini rupanya. Eh, ada bunga. Siapa beri bunga? Tahulah, saya pun tak tahu. Haa, entah-entah. Oh, biar Shelly ikut sediakan untuk orang hanimau macam kita. Kan? Dahlah, apa yang dah siap? Saya nak bawa awak pergi Sarapan, tempat polis perempuan di sini. Jom, pergi jumpa-jom. Lalalala, 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 nak jalan-jalan. Kak Dini nak tengok saya. Yang kau sibuk sangat ini kenapa? Nak bawa Bebe Amir. Yalah, aku nak bawa Bebe Amir. Takkanlah aku nak bawa kau kot. Jarah pun tak nak ikut. Habis itu yang kau sibuk tanya aku ini kenapa? Kak Dini dah bawa susu ke belum? Cik Zara, aku tak rasa dulu kau ini. Bukan macam itu. Habis itu? Semalam, Kak Dini keluar, terlupa nak bawa susu. Susu tinggal di rumah. Bebe, mana boleh bagi seberang susu. Kalau dia sakit, lagi susah. Sekarang ini, yang susahkan aku, kau. Sebab kau itu penyebuk sangat. Zara, bukan Amir menyebuk. Haa. Sekarang ini, nak ingatkan saja. Kak Dini pun bukan pandai sangat jaga Bebe. Oh, yakah? Okeylah, kalau macam itu. Nah, ambil. Jangan jaga Bebe ini. Jom, kita mandi di sana. Nak makan lagi? Jomlah. Sekejap, sekejap. Helo. Ya, aku tahu. Kau tak payah ingatkan aku. Yang penting sekarang ini, aku nak kau make sure. Orang yang dah mati itu, tak hidup balik. Faham? Yang penting. Jangan hidup balik. Awak? Awak? Cepatlah. Ya, sekejap. Hati ini kan terasa sepi Tanpa senyuman indah yang runtuhkan jiwa Aduh. Namanya? Awak macam budak-budak. Masa keluar saja nak kencing, nak buang yang besar. Macam-macam. Tak masa nak buang air, takkan nak tahan. Awak nak balik cepat sangat. Kenapa? Sebab saya dah janji dengan Zara nak buat dia keluar. Nanti kalau lambat takut tak sempat pula. Semalam awak nak keluar dengan dia, takkan hari ini nak keluar dengan dia lagi. Eh, awak jangan spoilkan budak itu boleh tak? Bukannya pergi mana pun. Buat main playground, pergi make D. Itu saja. Yalah, tapi nanti kalau kita dah sibuk, awak tak bolehlah buat macam ini. Lain jadinya. Ini kenapa? Macam Dini juga. Tak suka Zara? Zafril. 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 Kau buat apa ke sini? Cari kau. Aku tak ada pesan apa-apa dari kau. Kau tak pesan apa-apa. Tapi aku bawa pesan diri aku sendiri untuk kau. Kau jangan masuk campur rusad aku. Cuba jangan buat sesuatu ikut perasaan. Susah kau nanti. Dia tak berhak memiliki cinta itu. Cinta itu milik aku. Hidup Rania pasti berana tanpa aku. Eh, Zafril. Kau sudah mati. Mati. Tidak. 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 Kau makan? Okey, saya tengok kawak dulu. Macam mana? Sedap? Sedap. Terima kasih. Ada sesuatu di nama awak ini. Kenapa? Ada sesuatu. Ada sesuatu di nama awak. Ada apa? Sesuatu yang sangat cantik. Kenapa aku biarkan dia memiliki Rania? Dia rampas semua aku! Terasa lebih. Tanpa senyuman indah yang runtuhkan jiwa. Cinta, itu bila kau! Cari ke dunia bila kau mencabut. Tidak. Apa? 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 Tak ada apa-apa. Saya takut. Tak ada apa-apa. Mimpi saja itu. Saya takut. Tak ada apa-apa. Okey? Tidur-tidur. Sayang. Kenapa ini? Dia tengok tangan menung saja. Tak sihat. Tak ada. Saya... Saya pihak pada Zara. Saya rindu dekat dia. Tak payahlah. Rindu. Zara tak ada apa-apa. Lagipun Fifi dah janji kan nak jaga Zara dengan baik. Saya tahu ini tapi sejak Zara pindah ke rumah itu, saya tak pernah pisah dengan dia. Tak ada apa-apa. Awak juga. Bagilah puan ke orang lain juga. Nak bagi kasih sayang kepada Zara dekat rumah itu. Mula lagi. Tidak. 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 Terima kasih 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 Terima kasih